Intro Pemirsa dan juga MZ ini ada aksi pencuran handphone dan uang terekam kamera CCTV Pelaku yang diduga lebih dari satu orang berhasil menggasak tujuh unit handphone baru serta uang tunai jutaan rupiah Ya dalam melancarkan aksinya si pencuri masuk ke dalam konter dengan cara membobol tembok samping Berikut liputannya Inilah rekaman CCTV detik-detik saat pencuri masuk ke dalam kantor handphone yang berada di jalan Apetarani, kecamatan Turikale, Maros, Sulawesi Selatan Dalam rekaman tampak pelaku mengenakan jaket dan masker Dia masuk ke dalam konter HP setelah membobol tembok samping bangunan ini Pada rekaman CCTV di bagian dalam terlihat pelaku tampak mengambil satu unit handphone yang tersimpan di kursi Tidak hanya itu, pelaku juga memunguti satu persatu handphone baru yang tersimpan di lemari kaca Pelaku juga terlihat mengambil uang tunai sebanyak 1 juta rupiah yang ada di dalam laci Kemudian pelaku kabur Pelaku yang diduga lebih dari satu orang ini berhasil menggasak tujuh unit handphone baru serta uang tunai senilai jutaan rupiah Dengan berbekal rekaman CCTV, korban pencurian lantas melapor ke Polsek Turikale dan berharap pelaku segera ditangkap Demikin laporan Wawan Setiawan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan